Bismillahirrahmanirrahim Kalau cuma melihat, hewan pun melihat Dan tidak layak membandingkan mata hewan dengan mata kita Karena mata hewan tidak mulia sekalipun melihat Maka itu dia tidak dihisap Tidak dihisap, tapi mata kita dihisap Saking mulianya Quran Surah 17 ayat 36 Sungguh pendengaran manusia, penglihatannya Bahkan apa yang ia fikirkan Itu akan dihisap dan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya ketika mata anda akan digunakan untuk melihat Kata Allah saya tidak rida Kalau digunakan pada yang tidak baik Turun Quran Surah ke-24 Surah cahaya Mata orang-orang yang bercahaya akan berbeda Dengan mata biasa Ayat 30 untuk laki Katakan pada pria-pria beriman Kalau matanya ingin dipakai melihat Lihat yang baik-baik, yang mulia-mulia Yang tidak mulia palingkan Yang tidak layak untuk dilihat palingkan Maaf, gambar-gambar kotor Pornografi, porno aksi Itu tidak mulia Makanya ketika dilihat tidak rida Allah tidak rida Tanda Allah tidak rida Hati kita pun merasa gelisah dan bersalah di dalamnya Kalau tidak percaya silahkan Anda mencoba melihat gambar-gambar yang tidak seronok Hati anda akan menolak Karena jiwa anda mulia Maka hati anda mengatakan Palingkan itu tidak layak Palingkan Bahkan lisan anda pun dibimbing untuk beristighfar Astagfirullah Palingkan Itu tidak bagus Lisan Karena lisan ini mulia Maka Allah turunkan ayat-ayat Kemuliaan menjaga lisan kita Supaya tidak keluar dari kemuliaannya Lisan orang mulia Kata-katanya mulia Maka tidak layak keluar Celahan dari lisannya Turun Quran 149 Ayat 11 sampai dengan 12 Ya ayuhal ladzina amanu Dibuka dengan iman Kalau ada ayat dibuka dengan iman Kalau isinya perintah Maka perintah itu jadi indikator tingkat keimanan kita Kalau isinya larangan Maka larangan itu pun menjadi indikator tingkat keimanan kita Kalau ada orang cepat menulaikan perintahnya Maka itu pertanda imannya kuat Misal Ayat iman pertama di Al-Baqarah Ayat ketiga Iman disandingkan dengan sholat Ketika iman disandingkan dengan sholat Maka sholat menjadi indikator tingkat keimanan seorang hamba Allahu Akbar Allahu Akbar Anda teringat langsung ke masjid Iman anda standar Standar Orang yang baru ingat Allah ketika dipanggil Itu standar Bukankah anda masuk kampus jam 7 Datang jam 7 standar kan? Pas Kalau anda datang Jam 6 Waktu jam 7 Anda hebat namanya Lebih awal Ada orang bahkan sebelum adhan Sudah ingat sholat Itu imannya sedang tinggi Tapi ketika dipanggil Sampai adhan tuntas belum datang Sampai komat berlalu Belum terpanggil Sampai dekat waktu sholat yang lainnya Belum ada getaran Ini menunjukkan iman anda lemah disitu Lawannya Ketika ada larangan dibuka dengan kalimat iman Maka kemampuan anda meninggalkan larangan itu Itu pun menunjukkan tingkat kekuatan iman anda Hei orang-orang beriman Jangan saling mencela Ketika anda mengaku beriman Dan lisan anda digunakan untuk mencela orang lain Maka ini menunjukkan ada yang kurang dalam iman anda Lemah iman anda Anda terlihat rajin sholat Disitu menunjukkan iman anda bagus Tapi saat bersamaan anda mencela orang lain Ini menunjukkan ada penurunan dalam iman anda Karena ibadah ritual akan nampak dalam nilai-nilai sosial Dalam bentuk akhwak Makanya nabi memperingatkan Orang yang melakukan ibadah ritual Tapi kemudian melakukan dosa sosial Maka ibadah ritual pahalanya dipindahkan kepada hamba yang didosai itu Anda keluar dari masjid Kemudian melecehkan orang lain dengan kata-kata anda Lihat orang itu Belum mau ke masjid Iya Mungkin belum dapat hidayah ya Iya Bukan ahli surga Itu sholat anda Pahalanya Pindah kepada orang tadi Di hadith muslim Diambil pahala ini dipindahkan kepada orang yang dicela Anda katakan Alhamdulillah ustaz Saya tidak seperti yang dibicarakan itu Insya Allah Tidak seperti orang-orang itu tuh ustaz Membicarakan orang lain aja pekerjaannya Sama Sama Makanya ketika Allah turunkan larangan mencela Itu untuk menjaga kemuliaan kita Supaya kita tidak dihinakan oleh orang lain Karena orang-orang yang hatinya hina Yang akan mengeluarkan kata-kata terhina Nah kita itu diciptakan mulia Jadi ketika lisan anda mencela Anda sedang menurunkan kemuliaan anda di mata Allah subhanahu wa ta'ala Catat itu baik-baik Nah sekarang persoalannya Ketika Allah muliakan anda Justru anda menyandingkan kemuliaan itu dengan hewan yang jauh statusnya Maka ini merendahkan kemudian ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang sangat berbahaya Itu yang paling bahaya Yang layak kemudian Diturunkan statusnya Bahkan lebih daripada hewan Itu hanya orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai turun Quran surah ketujuh al-a'raf Ayat 179 Allah hanya membuat perumpamaan menyandingkan manusia sama dengan hewan Bahkan di bawah hewan Ketika semua fungsi tubuhnya tidak mau menerima hidayah Allah subhanahu wa ta'ala Diajak untuk mendapatkan kebaikan Akalnya sulit menerima Dengar adhan tutup kuping Melihat orang sholat alergi Kalau semua itu dibawa sampai menghadap Allah Maka kata Allah status orang itu kalau tidak mau berubah lebih rendah dibandingkan dengan hewan Lebih rendah Lebih rendah Maaf sekarang Ada orang-orang yang mengajak pada kebaikan Ngajak anda sholat Ngajak anda mendekat pada Allah Ngajarkan isi Quran Lalu anda turunkan status yang menjadi sama dengan hewan Ada yang salah dengan cara berfikirnya Saya ingin sampaikan Kita mulai dari yang kecil-kecil dulu Kadang-kadang kita membuat sesuatu yang tidak tepat dalam pandangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Dan saat yang bersamaan uniknya anda mengatakan kami ahli Quran dan sunnah Dimana Qurannya, mana sunnahnya Awas hati-hati Ketika anda pintar dalam urusan dunia Tapi awam dalam urusan agama Kadang-kadang keawaman itu bisa menurunkan status kepintaran anda Sampai tidak bisa mencerna logika yang sangat sederhana Ingat, pintar itu anugerah Tapi bodoh itu pilihan